Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wa ahlahu la syarika ala ta'ziman lishani wa syahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ikhwati filah azani allahu ta'ala wa iyaakum jami'an para pemirsa salam tipi yang berbahagia dimanapun berada bapak dan ibu ikhwan dan akhawat yang masih setia dan terus mengikuti kajian demi kajian yang disajikan yang disiarkan langsung dari salam tipi sahabat keluarga muslim semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiyat dan terkhusus bagi para pecinta dan para pemirsa setia kajian kitab syarah ala qidah al wasatiyah jazakumullah khairan ala husni musyarakatikum wa mutabaatikum lihadal bernamij atajib semoga Allah SWT semuanya memberikan semuanya kepada kita seluruh apa yang kita inginkan dan memudahkan urusan kita dan kita pun diberikan oleh Allah SWT adalah pemahaman yang baik untuk dapat terus mengikuti kajian demi kajian terutama kajian kitab syarah ala qidah al wasatiyah yang memang membutuhkan semacam konsentrasi yang sedikit lebih begitu karena ini terkait dengan perkara al-qidah apalagi terkait dengan pembahasan asma dan sifat ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu terkait dengan yang terakhir pembahasan kita itu adalah tentang penetapan sifatul kurbi isbati kurbillahi ta'ala yaitu penetapan sifat apa namanya ini dekatnya Allah SWT dengan para hamba-hambanya dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu namun untuk kembali menyegarkan ingatan kita jadi begini dulu saya sampaikan ya karena ini akan habis pembahasan kita nanti insyaallah khutab tabarakat wa ta'ala ini terakhir pembahasan kita terkait dengan sifat-sifat Allah SWT dari hadis-hadis Nabi SAW ini sudah kita sampaikan saya kira ini adalah hadis yang ada 16 hadis sebenarnya yang dibawakan tetapi kalau dari sisi sifat hanya beberapa ya karena memang terkadang satu sifat itu lebih dari satu dalil diturunkannya kalau kita lihat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Timi yang sudah kita bahas pertama sekali ini perlu saya ulang dan meraja'ah agar kita segar lagi lah ingatan kita terkait dengan sifat-sifat yang sudah kita bahas dari hadis-hadis Nabi SAW pertama sudah kita bahas waktu itu sifat tunuzul turunnya Allah SWT ke langit dunia di setiap sepertiga akhir setiap malam ini sudah kita bahas sifat tunuzulillahi tabaraka wa ta'ala oke itu yang pertama yang kedua sudah kita bahas juga adalah sifatul farah Allah SWT memiliki sifatul farah yaitu apa? yaitu gembira senang ya ini sudah kita sampaikan tentu senangnya Allah gak sama dengan senangnya makhluk ini sudah kita sampaikan sifat yang ketiga yang sudah kita sampaikan juga sifatul dohaq yaitu Allah SWT tertawa tertawa tentu sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah SWT tidak sama dengan makhluknya sifat yang ketiga yaitu sifatul ajab dan sifatul dan ini sifatul ajab ini sudah kita sampaikan juga yaitu Allah SWT itu kagum dan heran kepada para hambanya yang mereka cepat kali putus asaknya padahal sangat dekat Allah SWT merubah nasib mereka ini sifat yang keempat sifatul ajab dan ini sudah kita sampaikan kemudian juga yang kelima waktu itu sudah kita sampaikan ini sebagai meraja'ah saja adalah terkait dengan sifatul rijil awal qaddam ini sudah kita sampaikan juga yang keenam pembahasan kita adalah waktu itu sifatul kalam dan suara bagi Allah SWT sifatul kalam sifatul kalam ini ada beberapa hadis diturunkan jadi tidak hanya satu hadis sehingga panjang liah jadi sifat yang keenam itu sifatul kalam ini sudah kita sampaikan baru kemudian sifat yang ketujuh yang sudah kita sampaikan sifatul ulu sifatul ulu ini sudah kita sampaikan sifatul ulu Allah SWT ketinggian bagi Allah SWT sifat maha tinggi Allah SWT ini sudah kita sampaikan ya pada waktu itu sifat yang ketujuh kemudian yang ke delapan itu yang sudah kita sampaikan ini sifatul ulu ada beberapa hadis diturunkan sehingga ini panjang ya ada ke hadis yang ke delapan juga yang ke sembilan juga yang ke sepuluh juga tentang ulu ya yang ke sebelas juga gitu ya yang ke dua yang sebelas jadi ada beberapa hadis diturunkan jadi sifat yang ke delapan sifatul ulu sifat yang ke sebilan yaitu sifatul maiyyah ini sudah kita sampaikan ya kebersamaan Allah SWT Allah SWT membersamai makhluknya sesuai keagungan dan kelayakan Allah bukan zat yang bersama kita tidak ilmu Allah pengawasan Allah penglihatan Allah pendengaran Allah pengawasannya dan seterusnya begitu ya bukan zatnya Allah kemudian ini sifat yang ke sepuluh itu Allah SWT itu berada di hadapan orang yang sedang salat qibala wajihil musalli itu sudah kita sampaikan yang ke sepuluh kemudian yang ke sebelas ini dia ini sekarang kita akan lihat ya sifat yang ke sebelas adalah sifatul kurbi dekatnya Allah SWT dengan makhluk-makhluknya hamba-hambanya yang ke dua belas ini dia sifatul ru'yatul mu'minin bahwasannya Allah SWT itu bisa dilihat nah gitu ya Allah SWT itu bisa dilihat ini hadis yang ke 16 dalam pembahasan ini kita akan melihat tentang Allah SWT isbatu ya ru'yatul mu'minin Allah SWT itu bisa dilihat oleh orang-orang beriman pada hari kiamat ini akan kita bahas pembahasan jadi ini maksud saya bahwa saya meroja'ah kembali atau mengulang dari awal sampai akhir tentang pembahasan-pembahasan yang disajikan melalui hadis-hadis Nabi SAW jadi beberapa sifat yang sudah kita sajikan ada sifatul 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 apa apa ru'yah ya bahwasannya Allah SWT itu bisa dilihat ini sudah kita sampaikan beberapa dan sebagian besarnya ini akan terakhir pembahasan kita yaitu sifatul penetapan ya isbatul ru'yatul mu'minin la rabbihi bahwasannya Allah SWT itu bisa dilihat pada hari kiamat jadi yang selama ini kita ibadahi yang selama ini kita bertasbih karenanya yang kita berhaji karenanya bersedakoh karenanya umroh karenanya biru walidin karenanya amar ma'ruf lahimungkar karenanya berzakat karenanya ya berpuasa karenanya solat karenanya dan sebagainya dan sebagainya itu akan kita lihat oh ini Allah SWT yang selalu kita agung-agungkan yang selalu kita sembah dan seterusnya dan seterusnya nah nanti pada episode yang akan datang kita akan membahas tentang makanan itu ahli sunnah wal jaman tapi itu nanti ya ini akan kita selesaikan dulu yang terakhir ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW para pemirsa salam TV yang berbahagia kita akan lihat hadis yang ke-16 hadis yang ke-16 penetapan ya rukyatil muminin penglihatan orang-orang beriman di Rabbihim kepada Rabb mereka ini akan kita bahas ya hadis yang ke-16 penetapan ru'yatul mu'minin bahwasannya orang-orang beriman akan melihat roh mereka berarti orang kafir tidak akan melihat roh mereka kan gitu karena nikmat yang sangat agung nikmat yang besar lebih besar ini nikmat daripada nikmat sorga udahlah jannah itu masya Allah adalah nikmat yang sangat luar biasa tetapi ditambah lagi dengan nikmat ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala ya sebagaimana Allah SWT katakan lilladina ahsanul husna wa ziyadah lilladina ahsanul husna lilladina ahsanul husna bagi mereka yang berbuat kebaikan ada al husna kata para ulama tafsir al jannah al husna maksuduha al jannah wa ziyadah ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala iaitu melihat Allah SWT ya jadi kata Nabi SAW ya kita lihat iaitu penetapan penglihatan orang-orang mu'minin menetapkan ru'yah ini orang-orang beriman bisa melihat mereka pada hari kiamat berdasarkan hadis Nabi SAW yang dicatat dengan rapi oleh al-imam al-bukhari dan al-imam muslim hadis kauluhu sallallahu sallallahu sallam perkataan Nabi SAW innakum satarawna rabbakum kelak kalian akan melihat rabb kalian kama tarawna laylatal kamar kama tarawna al-qamara laylatal badri sebagaimana kalian melihat bulan ya kalian akan melihat bulan laylatal badri yaitu di malam purnama bisa gak kita lihat bisa jadi ini bukan apa ya bukan mentashbih apa namanya ini yang dilihat bahwasanya Allah seperti bulan gak begitu ya melihat apa ya penglihatan kita itu memang apa ya seperti kita di permukaan bumi ini ya meskipun nanti akan berbeda gitu di akhirat tapi nanti akan dijelaskan lebih jauh sesungguhnya sebagaimana kita melihat bulan di atas permukaan bumi ini akan dijelaskan la tudamuna fi ru'yatihi kalian tidak berdesakan untuk melihatnya gitu karena Allah Maha Besar Maha Agung ah begitu jadi berdasarkan ini adalah inna kum setarawna rabbakum kama tarawna laylatal badri sesungguhnya kalian akan melihat ru'an kalian di hari kiamat kama tarawna al-qamara sebagaimana kalian melihat bulan ya laylatal badri di malam purnama la tudamuna fi ru'yatihi kalian tidak akan berdesakan untuk melihatnya melihat Allah tabarakah wa ta'ala rabb kita fa'ini seta'atum alla tugulabu ala salatin qabla tulul isyamsi wa salatin qabla gurubiha fa'alu apabila maka jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan untuk tidak meninggalkan ya untuk tidak menyanyiakan salat yang dilakukan sebelum terbit matahari dan salat yang dilakukan sebelum terbenamnya matahari fa'alu maka lakukanlah maksudnya salat sebelum terbit matahari itu salat subuh salat fajar sementara salat sebelum terbenamnya adalah salat asar begitu mutafakun alihi hadis disepakati diatasnya berdasarkan ini para ulama menjelaskan bahwasannya orang-orang beriman itu akan melihat rob mereka pada hari kiamat kita lihat ya keterangan selanjutnya jadi saya ulangi lagi semuanya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam kurnama kalian tidak akan berdasarkan dalam melihatnya maka jika kalian mampu untuk tidak menyanyiakan untuk tidak dikalahkan maksudnya untuk tidak menyanyiakan untuk tidak meninggalkan salat sebelum terbit matahari salat subuh dan salat sebelum terbenam matahari salat asar syarahnya kita lihat syarahnya syarahnya perkataan Nabi SAW sungguhnya kalian akan melihat rob kalian asil lithahqiq sin itu lithahqiq artinya untuk memastikan bahwa memang akan benar akan dilihat bukan sekedar wacana ini betul-betul akan dilihat asil lithahqiq untuk memastikan bahwa kita akan melihat dan terbebas fi'il mudari untuk mana istiqbal artinya khusus untuk yang akan datang setelah sebelumnya dia cocok untuk sekarang dan yang akan datang fi'il dalam istilah bahasa Arab fi'il itu kan ada tiga ya ada fi'il al-fi'il al-madi ada al-fi'il al-madi ada fi'il al-amri fi'il al-madi artinya pekerjaan kata kerja untuk yang telah berlalu yang telah lewat gitu ya sementara kalau fi'il mudari untuk kata kerja yang sekarang dan yang akan datang tetapi dengan masuknya sin disitu kan satarauna sataro sin itu memang itu salah satu tanda fi'il dalam hal ini tanda fi'il mudari gitu ya nah itu akan memastikan bahwa maknanya ini gak sekarang tapi istiqbal yang akan datang artinya apa di dunia ini gak akan bisa dilihat Allah itu intinya jadi terbebaslah fi'il mudari itu dari mana dari makna al-hal yang sekarang dia hanya memiliki satu makna di dalam hadis ini khususnya gitu dia hanya termaktubkan atau tertuliskan untuk mana istiqbal yang akan datang begitu ya itu intinya jadi peedah sin disini memastikan bahwa memang bukan sekarang ini tapi nanti di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini adalah penglihatan basariah penglihatan mata karena kita melihat bulan kan dengan mata dengan biji mata kita dan disini adalah penyerupaan melihat cara melihat ya rukyah berukyah patakunu rukyatan basariyatan maka melihat disini artinya rukyah basariyah bukan berukyah dengan hati bukan tapi memang betul-betul dengan mata dengan mata kepala dengan biji mata kita begitu ya wa kauluhu dan apa namanya ini perkataan nabi sallallama kama tarawna disini disebut dengan ma hadihi al-masdariyah disini ma masdariyah ini kita tidak terlalu panjang-panjang karena dari sisi bahasa saja wayakunu takdir dan takdirnya karu'iyatikum al-qamar seperti kalian melihat al-qamar yaitu bulan nanti setelah jeda kita lanjutkan lagi jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim selamat menikmati selamat menikmati ikhwati billah jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa memang kama tarawna disini maksudnya karu'iyatikum al-qamar seperti kalian melihat bulan gitu maka tashbih penyerupaan disini adalah tentang melihat itu cara melihat ya bagaimana melihat itu bukan yang diserupakan itu adalah yang dilihat tapi melihatnya bukan yang dilihat gitu paham ya saya ulangi bahwa yang ditashbih disini sebagaimana kata nabi sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama jadi tashbih disini maksudnya tashbih ru'iyah berru'iyah penglihatan itu yang diserupakan gitu artinya kalian bagaimana sebagaimana kalian melihat bulan di atas permukaan bumi ini begitu kalian akan melihat rob kalian pada hari kiamat artinya tidak akan berdesahkan kita melihatnya bukan tashbihnya apa ya oleh sayyid bilmarni bukan yang dilihat yang apa yang objek yang dilihat disini bulan jadi Allah tidak seperti bulan itu maksudnya yang mau yang mau dinapikan jadi bukan berarti tashbih disini maksudnya Allah sama dengan bulan gak begitu jadi kita melihat Allah tidak berdesahkan kita melihat Allah dengan mata kepala begitu apa namanya ini kelak kita pada hari kiamat meskipun apa namanya ini tentu hal ini tidak terjadi di atas permukaan bumi ini ini akan terjadi nanti pada hari kiamat insya'allahu tabarakat wa ta'ala jadi melihat dengan melihat bukan yang dilihat begitu karena Allah ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun dan nabi alaihissalat wassalam semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau terkadang memberikan mendekatkan makna terkadang mendekatkan makna dengan menyebutkan contoh-contoh yang bisa diindrawi yang wakiyah yang nyata begitu jadi nabi sallallahu wassalam memberikan apa ya penjelasannya melalui contoh-contoh yang memang itu mendekatkan pemahaman kita kan ada istilah orang dengan contoh itu maka yang disampaikan itu yang diceritakan itu akan lebih jelas kalau kita cerita gajah cerita gajah kita gak gak ada contoh kita gajah itu begini tapi kalau kita buat ini gambar gajah dengan istilahnya bukan hanya audio tapi juga visual ada cerita ada suara ada gambar dan tentu akan membantu pemahaman orang yang orang yang mendengarnya orang yang melihatnya begitu jadi nabi sallallahu wassalam jadi ini salah satu uslumun nabawi ini metode ta'limun nabawi jadi nabi sallallahu wassalam ini memiliki metode yang sangat indah dan sangat luar biasa bagaimana memberikan apa ya pengajaran dan cara memahamkan para pendengar atau murid-muridnya begitu para sahabat radiyallahu tala'an humu radiyallahu jami'an terkadang nabi sallallahu mengambil metode ini yaitu dengan menyebutkan contoh-contoh hisyah yang bisa diindrawi yang bisa dilihat dengan mata bisa diraba bisa bisa didengar dan seterusnya gitu ya al-wakiyah yang nyata sebagaimana nabi sallallahu ditanyakan oleh siapa oleh abu razin al-aqili lakit 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 apakah semua kami semua kita akan melihat kita pada hari kiamat apa buktinya hal itu di dalam makhluk-makhluk Allah pada makhluk-makhluk Allah apa buktinya atau apa tandanya di makhluk-makhluk Allah azawajalla berkata nabi sallallahu alaihi sallam semua kalian bisa melihat bulan mukhlian bihi dalam keadaan mukhlian dalam keadaan sempi sendiri sunyi nanti gak berdesakan gak sempitan kami melihat bulan sendiri-sendiri gak juga gak berdesakan juga apakah kalian melihat bulan sendiri-sendiri kata nabi sallallahu iya kata abu razin iya bala berkata nabi sallallahu sallam Allah lebih besar dari itu lebih agung dari itu ini hadis diriwatkan oleh alimah mahmad dalam kitab musdadnya budaw di dalam kitab sunannya dan hakim dalam kitab mustadroqnya dan disohihkan wawafakahu ad-dahabi dan disohihkan dari sepakatu alimah ad-dahabi warahu ibnu khuzaimah fitauhid alimah ibnu khuzaimah juga meriatkan hadis ini dalam kitab tauhid dan al-ajurri dalam kitab syariah dan ibnu abi asim dalam kitab sunnah dan berkata syekh al-albani dalam zilalil jannah hadisun hasanun hadis ini hasan rijaluhu rijaluh muslim gheri waqi' ibnu adas uyukul ahadas ya rijalnya perawi-perawi hadisnya adalah perawi-perawi rijaluh muslim ya ini perawi-perawi yang diapakan oleh imam muslim gheri waqi' selain imam waqi' yang ada disini intinya bahwa hadis ini dikeluarkan oleh para ulama muhadithin jadi bukan hanya satu dua ulama hadis yang mengeluarkannya jadi ini menunjukkan hadisnya kata syekh al-bani menurut beliau adalah hadis derajatnya hasan ya jadi ini apa ya ketika abu razin al-aqili al-laqiti ibn amir ini bertanya kepada rasulullah s.a.w ya rasulullah akuluna yara rabbahu ya umal qiyamah apakah semua rab kita melihat apakah semua kami akan melihat ya apakah semua kita akan melihat rabnya pada hari kiamat dan apa buktinya di makhluk-makhluknya kata nabi s.a.w kalian kan melihat bulan iya sendiri-sendiri kan iya kata abu razin iya maka berkata nabi s.a.w wallahu a'zam allahu a'zam bi-agung dari itu artinya yang bulan aja kita bisa melihat gak perlu lesakan sih sendiri-sendiri aja oke gitu apalagi kita melihat allahu tabarakah wa ta'ala kelak pada hari kiamat aluhu mukhlian bihi yakni khalian bihi artinya sendirian sepi tidak juga berlisakan melihat bulan sebagaimana telah tetap juga semua hadis dalam suhih muslim min hadithi abu hurairah radiyallahu tala anhu dari hadis jalan abu hurairah radiyallahu tala anhu inna allaha yakul sesungguhnya allahu a'zam berkata aku membagi salat diantaraku dan diantara hambaku nisbain dua bagian surat maksudnya disini surat al-patihah apabila hambaku mengatakan segala puji hanya milik Allah Allah mengatakan hambaku senang hambaku telah memujiku ya jadi maksudnya apa 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 yang ingin disampaikan dalam perkara ini bahwa semua kita akan melihat Allah ini gak antrihan yang gak melihat antrihan ukamu dulu gak-anggak gitu sebagaimana Allah mengatakan aku membagi salat diantaraku dan diantara hambaku kan begitu ketika apabila seorang hambaku mengatakan maka apa maka aku akan mengatakan hambaku kata Allah hambaku telah memujiku dan ini semua orang salat begitu begitu Allah buat ketika kita mengatakan Allah mengatakan dan terkadang sudah nyata hal yang nyata bahwa saja orang salat itu itu bersamaan dalam membaca ayat ini artinya ada jutaan orang jutaan kaum muslimin yang menyebutkan ayat ini dalam bersamaan gitu kan Alhamdulillah Allah mengatakan hamadani abdi ya maka Allah mengatakan hamadani abdi pi'anin wahid dalam pi'anin wahid dalam satu waktu meskipun yang salat itu jutaan bahkan mungkin miliaran dalam satu waktu gitu kan tapi Allah mengatakan setiap kepada setiap mereka ini hamadani abdi artinya Allah mampu maha kuasa untuk mengatakan demikian artinya sebagaimana Allah bisa melakukan hal ini nanti pun di akhirat begitu meskipun yang melihat itu kita gak tau berapa miliar kaum muslimin yang sudah wapat dan yang akan datang nanti semuanya melihat Allah dan itu bebas gak ada adrian gak ada desakan sebagaimana Allah mampu menjawab kepada semua hambanya yang sedang sholat sebagaimana muslim ini Allah mengatakan ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillah Allah mengatakan dan itu dalam satu waktu dan orang yang sholat ini kan beramik dan bisa jadi kata orang sholat itu bersamaan mengucapkan kata-kata apa tadi atau ayat Alhamdulillah dan semuanya Allah mampu jawab artinya Allah mampu berkata Nabi sallallahu sallam sebagaimana kalian melihat bulan Lailat Al-Badri di malam purnama dan itu malam 14 itu malam 14 malam 15 dan malam 13 terkadang jadi artinya kita tahulah kalau kita bulan melihat bulan itu kalau hilal itu kan anak bulan bulan yang baru muncul hilal itu kan maka ada istilah di sini ada rukyat hilal baik untuk penetapan ramadhan penetapan syawal begitu juga penetapan jul hijah penetapan idul adha maksud saya dan juga jul hijah di awalnya nah apa namanya ini dikatakan bulan itu kalau dari awal dia kan sampai 15 dia kan makin membesar dari awal sampai 15 itu makin besar dari awal terus sampai 15 nah dari 15 dia mengecil kan mengecil dia 16 makin bulatannya tuh gak bulat lagi gak bulat makin gak bulat bahkan separuh bahkan hilang di ujung di ujung bulan bulan hijriyah nanti balik lagi dia nah kan begitu nah disini lele tul badar itu biasanya terjadi malam purnama itu 14 15 dan 13 dan yang di tengah itu adalah dan yang di tengah itu yaitu apa namanya sebagaimana kata Al-Badar itu itu malam yang ke-7 setelah 8 eh malam yang ke-6 setelah 8 berarti malam yang ke-6 setelah 8 berapa 8 tambah 6 14 kan jadi diantara itulah saya kira di malam 15 yang paling dia maksimalkan bulatnya itu kalau kita kalau cuaca lagi bagus ya maksudnya tidak ada bendung tidak ada apa itu kan kita bisa lihat ya bahkan dulu saya di kampung itu kami kadang-kadang sama orang tua kerja malam gitu kenapa? karena bulannya Masya Allah itu terang sekali ya begitu sangat ya seperti kayaknya kita di pagi hari atau di siang hari gitu Masya Allah bulan itu begitu sangat apa ya namanya sinar rembulan ya sinar rembulan begitu sangat syahdu ya dan kita menikmati rembulan itu Masya Allah luar biasa keindahan ciptaan Allah wa ta'ala ya jadi itu intinya bahwa memang lelatul badar itu bagaimana ketika lelatul badar atau malam purnama semua orang bisa menyaksikan di atas permukaan bumi bukan hanya di Indonesia di Amerika bisa di Singapura bisa di Jepang bisa di China bisa di Taipei di Rusia ada di Nagorno-Karabakh di Maroko di Afrika Utara Afrika Selatan Brazil itu bisa melihat semua ya bulan itu dalam waktu bersama yang melihat itu berapa orang Wallahualam miliaran orang ya kalau kau muslimin berapa ya mungkin hampir 2 miliar jumlah kau muslimin di atas permukaan bumi ini melihat semuanya iya apakah kita diselesakan apakah kita antrian wah kamu lulu yang sempur bebas saja begitu Allah SWT lebih agung lagi dari itu lebih besar lagi dari itu begitu ikhwati billah azanallahu ta'ala wa'iyyakum jami'an selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi bisa bila la tudaw pakai tu gitu ya dhammah ta watakfiful min jadi la tudawamuna bisa ay la yalhaququm daimun al-daimu al-zulmu yaitu tidak akan diliputi oleh kalian itu daimun yaitu ke zulmu yaitu kegelapan jadi kita melihatnya terang-terang gitu makanya kan di 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 ditashbihkan oleh Nabi SAW melihat bulan purnama bagaimana kita melihat bulan purnama ya tanpa ada inilah ya tanpa ada cuaca yang yang mendung dan apalah intinya normal yang biasa bagaimana kita melihat bulannya itu masya Allah putih ya rembulan itu begitu sangat luar biasa kita lihat dan ini gak ada apa ya gak ada awan gak ada gak ada gak ada menghalangi wal makna maknanya apa tidak akan terhalangi oleh sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam untuk melihat Allah wa ta'ala lalu dia menghalanginya tidak dengan dia mencegahnya untuk melihatnya gak kenapa karena semua orang bisa melihat jadi kenapa lagi kenapa yang beresahkan anda lah sekarang melihat bulan apa orang bilang eh kami dulu ya gak ada kecuali kita umpamanya pergi suatu tempat ya di stadion atau di suatu tempat ya kalau gak kalau gak dibuat mimbar kan orang yang ceramah lah tablik akbar lah kita katakan atau atau ada pengajian gitu kan ustadnya kita gak bisa lihat itu kalau kita di belakang kali kecuali ustadnya mungkin diletakkan di tempat yang tinggi kan baru kita bisa lihat gitu bahkan kalau memang rame kali kita gak bisa lihat pasal kita apa ya kita dorong-dorong orang gitu bisa kita lihat kan gitu contoh lah kita di lapangan aja lah di lapangan ada pertandingan atau ada ada semacam apa ya ada semacam atraksi gitu kan kita gak bisa melihat atraksi itu ke dari belakang kita pasti kita mungkin kita dorong-dorong orang supaya kita bisa masuk merangsek ya ke tengah gitu bahkan mendekati tempat itu sehingga kita bisa melihat itu udah sedesakan mungkin kita nyakit di orang tapi melihat bulan gak apatah lagi melihat Allahu Tabaraka wa ta'ala dan itu sangat nikmat sekali nikmat yang paling agung melebihi daripada nikmat surga ikhwati billah a'azaniallahu ta'ala wa'iyyakum ajami'an la tudamunak bitashdil mim wa fathita wa dhammiha jadi la tudamuna tashdid mim jadi la tudamuna begitu mimnya bertashdid artinya ada sabdunya begitu ya wa fathita jadi la tadamuna bisa wa dhammiha bisa dua jadi la tudamuna boleh atau la tadamuna boleh dua-duanya bisa tidaklah sebagian kalian itu bergabung dengan sebagian yang lain dalam melihatnya li anna syia idakana khopian yontamul wahid ila sahibih li yuriyahu karena kalau sesuatu itu tersembunyi pastilah sebagian yontamul wahid ila sahibih satu orang akan bergabung dengan yang lainnya untuk melihat hal tersebut itu kalau itu khopian kalau sesuatu itu tersembunyi tapi Allah wa s.w. mudah untuk dilihat kelak pada hari kiamat bagi orang-orang beriman tentunya anda melihat bulan sekarang ini bagaimana cuma gampang atau susah ya enak aja kalau dia lelatul badar itu di balam purnama masalahnya memang kalau gak dia lelatul badar itu kadang-kadang gak terlihat kecil dan segala macamnya tapi kalau dia lelatul badar maksimal bulatnya itu masya Allah gak ada masalah semua kita bisa melihat dengan baik begitu ya ada juga dalam ruang ini katakan maknanya apa maknanya tidak akan mengenai kalian sesuatu yang membahayakan sesuatu yang menyusahkan kalian dimana karena karena masing-masing kalian melihat kepada Rabbnya Allah dan dia dalam keadaan melihat itu dalam keadaan di puncak-puncak ketenangan dan kenikmatan anda lah kalau melihat bulan bulan lelatul badar itu anda bisa tenang gak menikmati mungkin ya kita katakan ada sangkir kopi dan ada tiga atau empat goreng pisang di depannya sebagai mangsanya sebagai tamburnya begitu kan ada goreng pisang ada goreng ubi gitu ubi rambat ubi ubi apalah yang enak gitu gila-gila ya atau ada roti dan sangkir teh dan sambil menikmati itu dan anda melihat Allah dan melihat bulan sekarang ini bebas kan tenang aja gak ada kita sempitan desakan-desakan gak apatah lagi kita nanti melihat Allah Tentu penikmatan yang sangat agung bagi orang-orang beriman melihat Allah Tentu penikmatan yang sangat agung bagi orang-orang beriman melihat apa namanya ini, sebelum matahari terbit dan solat juga sebelum matahari terbenam, maka kerjakan solat sebelum terbit matahari yaitu solat fajar, solat subuh dan solat sebelum terbenamnya yaitu solat asar solat asar itu lebih baik daripada solat fajar karena solat asar itu lebih baik daripada fajar, kenapa? karena solat asar itu solatul ustuh yang Allah SWT mengkhususkan solatul ustuh itu dengan perintah untuk menjaga solat asar itu setelah memberikan umum jadi kalau kita lihat di dalam ayat itu kan hafizu ala solawati wa solatul ustuh kan begitu, jagalah oleh kalian jagalah oleh kalian solat-solat dan solat ustuh, solat asar jadi Allah SWT umum memberikan umum semua solat dijaga gitu kan tapi Allah SWT memberikan penekanan terhadap solatul ustuh ini maka kata Asyih Muhammad al-Solatul Uthaymin solatul ustuh itu lebih baik daripada solat fajar iya tapi ada memang kelebihan salah satu solat pajar solat subuh itu lebih baik daripada solat asar dari satu sisi kalau kita katakan secara umum asar lebih hebat dari Abdul daripada solat subuh tetapi ada salah satu solat subuh ini lebih satu sisi yang dia ditonjolkan daripada solat asar begitu kenapa? karena dia solat yang disaksikan oleh para malaikat karena sungguhnya solat pajar itu disaksikan oleh para malaikat dalam solat al-Islam ayat 78 dan datang dalam hadis yang suha'i siapa yang solat dalam keadaan dua yang dingin kenapa dua dingin? pagi hari rata-rata dingin kan ya mungkin di beberapa tempat ada siang yang gak dingin tapi umumnya kan dingin lah eceknya kan begitu secara umum apalagi tempat-tempat yang dingin pagi hari itu suasananya suasana yang minimal sejuk lah gitu kan gak pun dingin sejuk dan solat asar apa? kenapa? dingin juga pasal iya biasanya di beberapa tempat itu memang sudah mendekati asar namanya matahari sudah mulai terbenam lah kita katakan solat asar itu gitu ya sudah mulai terbenam dia itu pun dingin cuacanya makanya orang yang meninggal di disini artinya setelah selat solat subuh dia meninggal atau setelah solat asar ini jaminannya dakhal al-jannah dia akan menurut surga Allah SWT ini keutamanya sangat agung oleh karena itu kita jaga ibadah yang sangat agung ini jadi apa relevansi atau hubungan ru'iyatullah dengan solat ini kan gitu relevansinya adalah bahwa orang yang berhasil menjaga solat ibadahnya terutama ini solat subuh dan solat tajar maka dia akan menjadi penduduk surga penduduk surgalah yang akan melihat Allah SWT begitu maksudnya ya karena melihat Allah itu nikmat yang sangat agung di hadal hadis dalam hadis ini khuatifillah min sifatillah dari sifat-sifat Allah apa itu? isbatu annallah yuraw bahwasanya Allah SWT itu diletapkan bahwasanya Allah bisa dilihat dan telah lalu penjelasannya syarhu hada sifah inda dikiril ayah adalati alaiha dan telah terdahulu penjelasan sifat ini ketika menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan ru'iyatillah kita sebelumnya kan sudah membahas ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana Allah SWT dalam surah al-qiyamahitu wujuhu yawma idin nadirah ila rabbihan nadirah karena itu sudah kita bahas wahai 4 ayat dan ini ada 4 ayat wala hadis fihada mutawatiratun ayat nabi sallallahu sallam fasubutu haqota'iyun wadalatuh haqota'iyyatun dan hadis-hadis dalam perkara ini dalam perkara ru'iyatullah ru'iyatullahi ya tentang dilihatnya Allah di hari kiamat itu mutawatir dari nabi sallallahu sallam maka subutu haqota'iyun tetapnya hadis itu sifatnya qota'iyy pasti wadalatuh haqota'iyyuh dan penunjukkan hadis itu juga qota'iyyuh itu pasti walihada oleh karena itu dahaba ba'antul ulama'i ila anna man angkara ru'iyatullahi ta'ala pahuwa kafirun murtaddun oleh karena itu ya sebagian ulama mengatakan bahwa siapa yang mengingkari dilihatnya Allah Ta'ala di hari kiamat pahuwa kafirun murtaddun maka dia kafir dan murtadd kenapa? karena berdasarkan ayat dan hadis ini ayat dan hadis mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat kalau ada orang mengingkari Allah gak bisa dilihat dari kiamat ini dia bisa kafir dan murtadd ya sebagaimana dinukil dalam al-hadi al-rawah oleh ibn al-qayyim rahimahullah ketika beliau menukilkan kalam imam Ahmad dan yang lainnya pi'an naman angkara ru'iyatullahi bahwa kafir tentang orang yang mengingkari tentang dilihatnya Allah mazul daripada hari kiamat dia kafir karena memang ada sebagian orang yang mengingkari itu dan ini sangat berbahaya dan semua mu'min wajib mengakui tentang hadis dan ayat ini tentang bahwasannya Allah akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman ikhwatifillah azani allahu ta'ala wa'iyyakum ajami'an jadi disini tentang apa namanya ini tentang hadis-hadis ini sebagian mereka memang ada mengingkarinya ada mengingkarinya ya mereka mengatakan bahwa ini apa namanya ini bukan karena ini hadis nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia bukan kotaknya setubut gitu jadi bukan pasti penetapan hadis itu belum tentu ya belum tentu pasti tapi ini dibantau oleh para ulama karena hadis-hadisnya adalah mutawatir meskipun kalau kita berdalil dengan ayat Al-Quran kan hanya satu yang kita butuhkan yaitu apa tentang penunjukannya wajuh dalalahnya tentang penunjukannya tapi kalau kita berdalil dengan hadis ada dua hal yang perlu kita pahami apa yang pertama kita harus melihat tentang tentang subutiyahnya tetapnya hadis itu dari nabi tentang subutiyahnya yang kedua tentang dalalahnya tapi kalau ayat kan cuma dalalahnya karena ayat Al-Quran itu mutawatir semuanya mutawatir jadi adapun hadis kita perlu tinjau dari dua sisi tentang subutiyahnya dan dalalahnya sebagai kesimpulan akhir dari apa yang sudah kita sampaikan bahwa memang salah satu nikmat yang akan dirasakan oleh penduduk surga adalah mereka akan melihat wajah Allah pada hari kiamat mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah untuk melihatnya pada hari kiamat semua seluruh kaum minat dimanapun berada semoga kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat hadha wa sallallahu wa baraka ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubhilaika wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati